Di pandunya, Dr. Ricatli kini dibayang-bayangi laporan polisi. Salah satu kontennya bersama Arief Edison membahas banyak dan korban penipuan berujung dugaan penistaan agama yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tapi Ricatli tak gedar dengan laporan ini. Sempat gamang karena dituding menista agama, Ricatli kemudian yakin bahwa ia tak bersalah jika mendengar video di salah satu konten tersebut secara utuh. Lebih lanjut, laporan atas dugaan penistaan agama ini dinilai Ricatli tak lebih dari sekedar pansos belada. Hanya korban, John LBF diduga nipu 1,8 miliar. Tak ada yang janggal di sana, kecuali ada salah satu pernyataan yang kemudian dinilai pelapor menista agama. Ucapan yang dilontarkan oleh bintang tamu dan bukan dari Ricatli menjadi dasar atas laporan polisi. Dari sini pula, Ricatli merasa heran mengapa dirinya yang kemudian diseret-seret kerana hukum. Ini yang lucu, kocak. Tanpa kuliah, simsalamim, kunfayakum, puji di Tuhan katanya. Oke, oke. Yang publik tangan apa seperti itu bro? Dijanjiin apa aja dengan kohman lo nih? Dijanjiin lo nih? Terlalu banyak sambil ngelupa. Gila aja ya? Sembanyak banget. Dari wawah di forensik, wawah wang, kawangan, kagak beres semua. Segala bukti sesuai dengan 184 WHAB sudah memenuhi, adanya saksi, adanya alat bukti, adanya rekam jejak digital, percakapan yang mengatakan bahwa ayat-ayat itu disandingkan dengan simsalabim dengan menyatakan kunfayakum. Artinya, disini kami sebagai umat yang beragama, jadi kami sangat keberatan terkait persoalan ini. Video tersebut yang ngomong orang lain, bukan aku yang ngomong, videonya dengarkan dengan baik. Orang tersebut yang ngomong, aku cuma tertawa di sana. Tapi yang dilaporkan siapa? Bukan orang yang ngomong, yang dilaporkan aku. Yang diberasukan ke berita adalah aku. Kenapa? Apakah karena aku terkenal? Itu namanya Deryl Pansos dong. Di awal-awal kasus ini mengemuka, Richard Li sempat kelabakan karena dituding menista agama. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea bahkan langsung menghubunginya karena riuh persoalan tersebut. Tapi setelah ditelisik lebih dalam, Hotman meminta Richard mengawalkan kisru ini karena tak ada yang perlu ditakutkan. Keyakinan Richard Li kian bertambah ketika ia juga telukut untuk berkonsultasi dengan sejumlah pemuka agama yang dikenalnya. Itu di tahun lalu. Eh, di tahun lalu. Di awal tahun ya, awal tahun aku laku di Eropa. Bapak-bapak itu langsung telepon. Dia kan panik kan. Rekan kerjanya dilaporkan seperti itu kan dia juga panik lah. Tapi ternyata setelah aku kirim video, apaan ini? Dia bilang, udah gak usah dipikirin. Aku kirim ke beberapa ustaz di dalam tuh. Dia bilang, udah gak usah tahu. Aku kirim ke pengacara juga. Pengacara aku bilang, udah gak usah pengerti. Nah, untuk menguatkan dari laporan kami, ya, artinya harus ada ahli. Ahli inilah yang akan nanti membuat, menyimpulkan ini apakah menjadi pidana atau tidak. Tak kalah pelik dengan kasus yang membeli Richard Li, Fuji juga dirundung persoalan bertubi-tubi. Salah satu akun di media sosial, membongkar chat diduga Fuji dengan mantan karyawannya. Kata-kata Fuji yang dinilai kasar dan kelewat batas, seketika menuai sorotan. Adalah sosok bernama Haice, yang kemudian membagikan percakapan pribadi diduga Fuji dengan mantan karyawan di kanal maya. Lantas, apa alasan Haice menyebab pesan dirana pribadi antara Fuji dengan eks pegawainya ke media sosial? Meski tak mengenal Fuji sama sekali, siapkah Haice menghadapi ultimatum dari pihak Fuji, yang siap membawa persoalan ini kerana hukum? Kalau pribadi saya enggak kenal ya, cuma saya kenalnya dari hati dan si mantan karyawannya, eh, si mati itu tadi sih, dan saya berani ngomong seperti ini, saya punya bukti juga. Saya memberi peringatan, bila mana masih dalam jangka waktu, sempurna mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita atau kompostingan-kompostingan yang mungkin merugikan klien kami, yang tadi sudah menampaikan, sudah bicara juga sama dengan di sini, selama-mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menghati-hati-hati-hati. Jadi saya ingatkan sekali lagi, bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan bukan apa-apa. Justru itu sih, take down, tapi nanti ya, insya Allah, kalau kita menempat jam, dia tembakan atau kemana, tapi kembali lagi kemana, kemana banyak. Selain isi chat yang kemudian diperdebatkan, ada pula masalah telat bayar gaji karyawan yang digemakan di media sosial. Untuk perkara ini, Fuji telah meluruskan, bahwa seluruh gaji karyawannya telah ditangani dan dibayarkan oleh sang manajer. Jika memang ada yang merasa dirugikan, Fuji juga sempat melontar permintaan maaf. Aku cuma menunggu dia dalam rumah di pamitkan dengan baik, karena sihat yang terang baik, tapi dengan baik. Tidak ada yang terlalu lalu di luar rumah, Tidak ada yang terlalu lalu di. Semana saya menunggu, kalau ternyata, sama dari masalah ini, si, eh, mau suun, dan suun, dan suun. Akan ke ultimatum dari pihak Fuji juga berujung laporan polisi Satu hal, bahwa Fuji belum memberi konfirmasi lagi usai hace muncul menyebab pengakuan Seakan ingin menenangkan diri dari setumpuk polemik, Fuji memilih meretas liburan Tak ingin larut memikirkan cobaan yang datang silih berganti Fuji dikabarkan menikmati percalanan umroh hingga bertualang ke sejumlah negara Di laman media sosialnya, Fuji menyumpul senyum di pesawat hingga mengabadikan momen di Menara Eiffel Perancis Terima kasih telah menonton